Oh iya, aku mau cerita ya Aku mau cerita nih Kalian tau gak Quarter life crisis itu apa Itu tuh jadi kayak Seseorang itu Gak tau arah hidupnya Dia kayak kehilangan Jati dirinya dan dia saat itu juga Di saat yang bersamaan dia Mencari jati dirinya gitu Kayaknya maksudnya Makin makin parah itu Di zaman-zaman sekarang ya Karena kalo misalnya di zaman dulu tuh Gak yang terlalu parah banget sih Menurut aku gitu Aku gak tau ya Karena aku juga gak hidup di zaman dulu gitu Nah kalo misalnya Quarter life crisis Menurut aku Itu tuh karena Yang buat dia jadi parah ya gitu Yang buat dia jadi Suasananya Maksudnya kondisinya makin parah itu karena Kayaknya lingkungan Terus tuntutan gitu Terus kayak persaingan Kayak gitu Jadi ketika dia Di lingkungannya itu Persaingannya berat gitu Ya dia bakal Udah gitu Tuntutannya misalnya berat nih Persaingannya berat Nah dia tuh bakal kayak Tertekan gitu kan Dan dia bakal ngelakuin Hal tersebut Demi memenuhi Ekspektasi seseorang Yang mana dia juga gak tau Tujuannya untuk apa Gitu ya Yang penting ya dia bisa Divalidasi lah Sama lingkungannya Yang terpenting dia bisa Mendapat validasi Dari orang sekitarnya dia Padahal dia gak tau nih Tujuannya untuk apa Dia juga gak enjoy gitu loh Nah jadi Ada nanti di suatu titik Dia tuh kayak Kebingungan Sebenernya dia tuh ngapain sih Sebenernya dia tuh Mau apa sih gitu Terus dia juga kayak Ngejadi Jadi kayak merendahin diri sendiri Kok yang lain udah bisa Kok dia belum bisa ya Gitu Nah itu tuh sebenernya Karena quarter life crisis Menurut aku ya Kebanyakan itu karena dari Ya tuntutan-tuntutan itu Juga Udah gitu aturan-aturan Yang dibuat-buat manusia Yang mana Mungkin ya dia Bingung sendiri Gitu loh nantuinnya Karena kan Namanya manusia Di dunia ini kan banyak gitu ya Terus mereka punya Standarnya masing-masing Kayak gitu Terus ya dia Yang masih awam Mungkin hidup di dunia ini Dia juga gak tau Aturan yang mana Gitu yang harus dia Jalanin gitu Karena ya Setiap yang dia lihat Mungkin itu aturannya manusia Padahal Yang terpenting itu adalah Kita ngikutin aturannya Allah Karena yang namanya Allah itu kan Aturannya udah bener Dia yang Allah yang Memberikan kehidupan Di dunia ini kan Berarti ya Allah juga yang tau Bagaimana cara Menjalani kehidupan ini Gitu Dan yang menurut Orang lain bener Belum tentu Bener di mata Allah Yang menurut Allah Bener Ya mungkin aja Orang lain Bisa menyimpang Gitu loh Jadi maksud aku Kalau misalnya kita Mau nih Buat orang-orang yang masih ada Di dalam zona Quarter life crisis Gitu Nah Ikutin Aturannya Allah Karena Ya itu gak akan pernah Menyesatkan Gitu Itu gak akan pernah Bikin kita bingung Gitu Ya udah Kita berpegang teguh aja Gitu nanti Ya karena Gimana ya Ketika seseorang Punya aturannya sendiri Gitu Pake akalnya sendiri Ujung-ujungnya Nanti mengkerucut Itu bakal Ke aturannya Allah Gitu Jadi yaudah Kita langsung To the point aja Ke aturannya Allah Langsung aja Gitu Karena Setiap orang yang bikin aturan Pake akalnya dia sendiri Nih misalnya Gitu Nah itu kan Maksudnya Kayak Gimana ya Ya itu aturannya dia Gitu Sedangkan aturan Allah Itu ya Menyeluruh Mendunia Menyeluruh lah Keseluruh alam Kayak gitu ya kan Jadi yang paling bener ya Ketika ada seseorang yang mengalami Quarter life crisis Yang lagi bingung Gitu Maksudnya Kayak sama Kehidupannya dia Gitu Ya balikin aja Maksudnya emang ya Pelan-pelan gitu Ibalikinnya Keaturannya Allah Gitu Bagaimana Allah mengatur Kehidupan ini Sedemikian rupa Nah itu yang kita ikutin Kayak gitu Penting banget sih Karena Quarter life crisis Itu apalagi di zaman sekarang Gitu ya Udah Makin parah banget Gitu Karena Dengan adanya tuntutan-tuntutan Dengan adanya kayak persaingan Kayak gitu-gitu kan Nah itu membuat manusia Yang mana baru Baru melihat dunia Mungkin gitu kan Melihat dunia kayak gimana Itu Buat mereka kebingungan Kayak gitu sih menurut aku Quarter life crisis Gitu Dan Apalagi di zaman sekarang Kayaknya hampir semua Gitu Hampir semua manusia Tapi ya Makanya harus dipelajarin Apa yang harus dilakukan Gitu Jadi supaya Kondisinya itu bisa Diminimalisir Kayak gitu Nah Sekarang udah paham kan Jadi maksud aku Quarter life crisis itu tuh Buat seseorang Parah banget Apalagi kalo misalnya Orang itu Ngerasa Kalo misalnya Dia tuh gak ada Support systemnya Kayak gitu Nah Itu tuh penting banget Untuk dia Kayak Mencari lingkungan yang baik Kayak gitu Supaya Ya dia juga bisa Berkembangnya dengan baik Kayak gitu Sampai jumpa Ng pelvic Terima kasih.